kemudian sekarang kita bahas animasi pada powerpoint apa sih fungsinya efek animasi itu? yang pertama menyusun tampilan agar tidak monoton dan membosankan kalau di buku mungkin fungsi animasi blablabla pakai pointer ke bawah gitu ya tulisannya apalagi banyak gitu dan menjelaskannya sampai detail itu di buku gitu ya atau di artikel nah kalau di animasi buatlah poin-poin itu per poin menyusun tampilan agar tidak monoton dan membosankan gitu ya lalu tinggal kita memberikan gambaran atau mempersentasikan gambarannya seperti apa gitu nah karena banyak sekali gambar yang bisa kita gunakan Bapak Ibu kalau mau mengambil gambar dari Google silahkan ya tetapi pastikan kalau bisa gambarnya itu itu tidak mengandung hak cipta ya apalagi kalau presentasinya atau mungkin yang akan Bapak Ibu sampaikan akan dipublish gitu ya ke layak-layak umum atau ke biasanya nih kalau ke YouTube biasanya ada peringatan bahwa kontennya mengandung hak cipta gitu ya nanti bisa dapat teguran tetapi kalau misalnya untuk kalangan sendiri gitu ya itu tidak masalah gitu ya nah itu jadi jadi banyak sekali ya gambar yang gunakan atau mau gambar sendiri tapi mungkin ada beberapa aplikasi apa untuk fitur-fitur powerpoint itu berbeda-beda kalau yang terbaru ada tuh fitur draw atau menggambar menggambar tapi kalau yang fitur sebelumnya yang lain-lain yang masih apalagi yang 2016 ke bawah itu belum ada ya oke pastinya dengan tampilan yang banyak gambar yang gambarnya juga bisa bergerak itu kan lebih menarik itulah fungsinya animasi apalagi kalau kita memang khusus membuat media media pembelajaran animasi dengan animasi full misalnya nah kalau misalnya hanya untuk presentasi biasa upayakan tidak terlalu banyak yang bergerak-gerak secara konsisten ya seperti ini ya yang si bola-bola itu makanya saya taruh bawah supaya tidak mengganggu pandangan Bapak Ibu karena kalau terlalu banyak yang bergerak-gerak di sini yang apa yang seperti ini ya dia akan membuat pusing dan akan membingungkan mempengaruhi fokus gitu ya oke jadi minimal saja untuk yang bergeraknya yang bergerak konsisten seperti ini gitu lalu yang kedua fungsinya adalah memberi penegasan pada tampilan objek ya seperti ini saya gunakan bentuk awan dengan berbagai warna lalu saya animasikan dengan animasi apa namanya disini namanya bouncy apa ya apa grow and draw kalau masalah jadi dia seperti ini nah jatuh gitu nah ini adalah animasinya ini memberikan penegasan pada materi objek ini lalu membuat objek terlihat hidup ya jadi awan-awan ini saya animasikan jadinya seperti seperti hidup ya tidak monoton gitu lalu pastinya memperindah tampilan objek oke kemudian menarik perhatian penonton pastinya dari 4 4 kursi tadi intinya untuk apa sih untuk bisa menarik perhatian menarik perhatian penonton atau pembaca ini kalau dilihat seperti ini kan tidak terlalu capek mata ya apalagi dibuat poin-poin-poin oke ini adalah kursi efek animasi lalu jadi salah satu poin penting animasi dalam powerpoint itu adalah menekankan poin informasi yang penting ya itu poinnya terkait dengan kalau bapak ibu gunakan untuk presentasi tapi berbeda lagi nanti pada saat bapak ibu membuat game edukasi ya kalau yang saya buat game edukasinya itu adalah puzzle tebak gambar kemudian kemudian memori atau memasangkan kemudian satu lagi saya buat apa ya satu lagi ya image atau bermain jejak nah powerpoint untuk digunakan sebagai game edukasi itu itu akan lebih lebih kaya lagi lebih sedikit rumit lagi mengaturnya supaya kapan dia masuk kapan dia keluar kapan kapan dia hilang dan lain sebagainya oke baik selamat menikmati